Hai hanya dengan kopi seperti ini cicak langsung mampus ya teman-teman ya Nah ini adalah bekas kopi saya semalam ya waktu sahur ya Nah ini bisa dimanfaatkan untuk membahas misi cicak teman-teman ya Oke let's go ke tutorialnya ya Halo teman-teman assalamualaikum berjumpa di ide kreatif channel ya Nah oke teman-teman di depan saya ada sebuah kopi ya teman-teman ya kopi sisa ya kopi sisa semalam waktu sahur ya dan ini jangan dibuang dulu karena bisa dimanfaatkan sebagai pembahas misi cicak teman-teman ya Oke langsung saja kita menuju ke caranya ya yang pertama kopi ini kita taruh disini terlebih dahulu ya teman-teman ya barang yang perlu kita persiapkan yaitu ini ya sebuah botol bekas ya teman-teman ya Nah kali ini saya menggunakan botol bekas seli mineral seperti ini ya enggak harus seperti ini yang penting ya pokoknya botol bekas ya Oke ini kita hilangi dulu ya teman-teman ya si ininya ya si merknya ini jenis kita potong seperti ini ya teman-teman ya dan langkah selanjutnya ya Nah langkah selanjutnya si botol ini kita potong ya teman-teman ya kita potong segini kurang lebih panjangnya seperti seperti gelas ya Nah kita potong segini ya Nah kita ikuti garisnya saja seperti ini sangat mudah sekali Oke kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya Nah dan bagian atasnya ini ini juga kita ambil ya teman-teman ya Nah ini kita potong bagian sini ya Nah jadi kita ambil bagian atasnya seperti ini ini jika kurang rapi bisa kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah ini kita rapikan seperti ini Oke dan tutupnya ini kita lepas terlebih dahulu ya oke kurang lebih seperti ini dan ini kita pasangkan seperti ini ya teman-teman ya Nah oke jadi hasilnya seperti ini ya Nah oke teman-teman setelah seperti ini ini kita lepas terlebih dahulu ya ini kita lepas dan bagian sini teman-teman ya dalamnya ini ini kita kasih minyak goreng ya Nah ini kita kasih minyak goreng Oke sedikit saja kita oleskan minyak goreng seperti ini ya teman-teman ya Nah ini kita oleskan minyak goreng Oke dan setelah kita oles minyak goreng seperti ini ini kita pasang kembali ya teman-teman ya Nah kita pasang kembali seperti ini Oke teman-teman dan agar ini tidak ucul dan brodol ya ini kita beri lakban ya teman-teman ya agar tidak lepas Nah ini saya siapkan lakban seperti ini ini kita lakban di bagian sini Nah jadi kita lakban ya seperti ini teman-teman ya agar ini kencang ya Nah oke koral bis seperti ini ya teman-teman ya Nah setelah seperti ini ini sudah jadi ya teman-teman ya alat yang kita buat ya dan langkah selanjutnya ya ini si kopinya tadi ya Nah ini si kopinya ini kita masukkan ya teman-teman ya ini kita masukkan ke dalam ini sebagai umpannya ya ini kita asokkan saja seperti ini ya dan juga ampas-ampasnya juga kita masukkan ya Nah mantap sekali teman-teman ya oke dan saya akan jelaskan terlebih dahulu teman-teman sistem kerjanya ya Kenapa kok saya menggunakan si kopi teman-teman ya karena kopi ini adalah favoritnya si cicak ya teman-teman ya karena apa karena aroma kopi ini sangat disukai oleh si cicak biasanya teman-teman ya jika kalian membuat kopi dan tidak habis dan tutupnya ini kalian buka pasti pagi kalian lihat kok cicak masuk ke sini kan nah betul sekali ya Nah dan Kenapa saya membuat perangkap seperti ini nah ini adalah sistemnya itu seperti perangkap ikan ya sekali tidak masuk dia itu tidak bisa keluar lagi ya teman-teman ya Nah dan jika dia itu merangkap tanpa lewat pinggir sini ini kan sudah saya olesin dengan minyak goreng ya otomatis cicak juga tidak bisa naik karena licin ya pasti akan terpeleset terjatuh nah oke mantap sekali teman-teman ya dan ini cara pengaplikasinya kalian malam-malam taruh saja ya di dapur ataupun di mana tempat yang biasanya itu cicak nongol paginya sudah banyak yang masuk teman-teman cicaknya ya oke ini kita taruh terlebih dahulu ya Nah oke teman-teman ini aku taruh sini terlebih dahulu ya besok pagi kita lihat pasti cicaknya itu banyak yang terperangkap di dalam dan mati ya karena tenggelam ya teman-temannya oke mantap oke teman-teman dan tadi adalah cara yang pertama teman-teman ya dan ini ada cara yang kedua yang enggak kalah ampuhnya ya teman-teman ya jadi cara yang kedua teman-teman kalian siapkan sebuah ini ya nah betul sekali ini adalah bawang putih ya teman-teman ya ini aroma bawang putih ini wah sangat menyengat sekali ya jika kita iris-iris ya dan aroma bawang putih ini adalah aroma yang tidak disukai oleh si cicak ya oke jadi cara penggunaannya teman-teman kita siapkan telenan seperti ini ya dan ini kita iris tipis-tipis ya atau kita cincang ya teman-teman yang enggak usah kita tumbuk jadi kita iris-iris aja seperti ini nah ini sangat ampuh sekali ya karena aromanya ini sangat-sangat menyengat sekali ya teman-teman ya nah kita iris-iris seperti ini ya setelah seperti ini ini kita letakkan di sini terlebih dahulu ya teman-teman ya dan kita siapkan sebuah ini ya kita siapkan sebuah tisu ya teman-teman ya satu lembar tisu nah seperti ini nah kita siapkan satu lembar tisu seperti ini ya teman-teman ya setelah itu langkah selanjutnya teman-temannya siapkan botol ya botol spray seperti ini berisi air putih ya teman-teman ya dan ini kita lepas dan botolnya ini ini sudah berisi air ini ini kita tetesi sebuah minyak kayu putih ya dan ini kita tetesi lima tetes minyak kayu putihnya tetesi seperti ini ya 12345 oke mantap dan setelah itu kita tutup kembali ya dan ini kita kocok-kocok teman-teman ya Nah kita kocok-kocok seperti ini Oke dan langkah selanjutnya teman-temannya si tisunya ini ya Nah ini kita gunakan dua lembar saja teman-teman ya biar agak biar enggak terlalu tipis ya dua lembar seperti ini lalu si cairan ini kita semprotkan di tisunya ini ya Nah ini kita semprot semprotkan nah tisunya kalian agak buat basah-basah seperti ini ya uang putihnya kita taruh di dalamnya seperti ini ya Nah kita taruh seperti ini Oke dan ini kita tutup ya teman-teman ya kita lipat seperti ini ya ini kita lipat Nah seperti ini dan ini sudah jadi ya teman-teman ya trik yang kedua ya trik cara membahas mie cicak yang kedua jadi teman-teman ini ya buntelan tisu yang beras berisi bawang putih ini ini bisa kalian taruh ya teman-temannya taruh di dekat meja ataupun di dapur terutama waktu malam hari teman-teman ya ini nanti cicak itu enggak berani turun ya ketika mencium aromasi ini ya teman-teman ya bawang putih dan juga minyak putih ini Oke teman-teman jadi itu tadi ya dua trik cara membahas mie cicak ya agar rumah kalian itu terbebas dari cicak ya dan kalian bisa mempraktekannya di rumah Oke sekian video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh